Yang lebihan... SILEN 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 S Asas penamaannya adalah pada tahun 2010, tahun Masihi Malaysia inilah. Tetapi ilmu ini lebih kurang 900 tahun dahulu daripada warisan dan keturunan saya. Yang ini mana kita adalah ilmu daripada Nusantara, daripada utara semenanjung kita. Okey, fokus. Hamburan memang benar, terdapat banyak silat-silat di Malaysia ini yang bergerak. Boleh katakan daripada ke kampungan sampai ke bandar. Betul, betul. Modern dan tradisional. Okey, jadi amburan ini sekarang ini berada di Kuala Lumpur. Studio di Danakota dan dataran belajar, lapangan belajar di Batukis, pinggeran Batukis. Fokus saya dan guru muda ini, saya memilih untuk menerajui alam persilatan ke arah remaja. Youngsters, yang berumur 10, 12, 13, 14, 15 tahun. Mereka ini bukan saya berminat untuk mengajar menjadi persilat yang hebat. Tidak. Tetapi menjadi bakal-bakal cikgu dan pengajar pembimbing silat yang bagus. Terus, maknanya anda belajar dengan kami. Hamburan, saya ajar kamu menjadi pengajar. Haa, jadi kita pula jadi pengajar dia. Seperti mana berada di samping saya, guru muda Hakim Akmal. Anak saya. Saya didik dari umur 9, 10 tahun dahulu. Ini memegang title ataupun makrifat, guru muda. Boleh membimbing satu kelas yang penuh dengan lengkap, dengan adat-adat, cara yang lengkap. Dan di sini, anda lihat di belakang kami ni, remaja-remaja. Muda-muda lagi ni. Ini antara 13 ke 15 tahun, boleh membawa kelas. Dan yang kecil-ecik ni, mungkin umur 9, 10 tahun, sedang diajar. Tetapi caranya lapang. Cara light, bukan cara yang... Light and a bit easy, belajar. Jadi, dalam hamburan ini, kita tidak terlalu mengikat kepada aturan-aturan yang menyusah. Dan kadang-kadang, menyimpangkan pemikiran ibu bapa. Silat ni apa, ni, ni, ni. Hamburan, very simple. You come, anda datang, maaf eh, cakap English sikit. You come, you isi borang, you pay some urine, you learn. Wah, itu je. Itu je. Baik. Tuan Guru, kalau tadi, ini nak tanya ni. Tadi sebelum kita ke udara, ada Tuan Guru tunjukkan beberapa cara-cara. Untuk wanita-wanita di luar sana, yang boleh menangani masalah gangguan apa-apalah. Ya, semasa mereka di dalam perjalanan. Baik. Jadi, mungkin Tuan Guru bolehlah tunjukkan kita. Boleh. Satu, dua cara untuk wanita-wanita di luar sana. Apa yang boleh dilakukan kalau ada orang yang mungkin akan menyerang mereka? InsyaAllah boleh. Saya kalau macam itu... Dengan siapa ni? Dengan guru muda ke? Adik-adik ke sini sikit. Adik-adik ke sini sikit. Kalau nak guru-guru yang... Okey, saya pakai yang ini. Ya. Okey. Contohnya, ini situasi apa? Dia niat dahad. Niat dahad maknanya... Ini adalah kira penyerang. Dia mawakan sesuatu daripada wanita. Okey, kata dia nak cincin. Ya. Dia mesti pergi pada cincin. Okey, ambil. Dia akan tangkap tangan. Tangkap macam ni. Dia tangkap. Jadi, anda sebagai wanita gerak... Oh, Mak. Itu sahaja. Itu hamburan. Aduh. Itu silat, eh. Dia mesti sakit. Adik-adik, adik. Dia mesti sakit. Maaf, adik. Itu silat. Dia mesti sakit. Jadi, di sini... Nampak? Okey. Masuk, nampak? Nampak? Dia rapat, dia rapat. Ini... Ini hamburan, eh. Tapi, ini untuk wanita boleh ke? Ini wanita boleh buat. Wanita biasa boleh buat ni. Kalau you ada reflection, memang boleh. Okey. Kalau kata untuk biasa, dia cekik. Ya. Cekik. Jadi, anda jangan lawan tangan ni. Baik. Anda gerak ke belakang. Sama ada, you masuk balik. Aha. Ataupun... Ataupun lagi sekali, you just move out. Lepas tu lari. Lari. Okey. Kalau pun tidak, ini, nampak? Anda terus. Tolak. Langgar saja. Okey. Kalau nak tambah ilmu, santap dia. Nampak? Itu... Baik. Ini asas lah kita. Itu training lah. Baik. Tuan Guru, saya nak dengar suara guru muda boleh? Haa. Boleh. Silakan. Muda umurnya lebih berapa 11 tahun lagi. Kalau kita boleh... Silakan memang. ...dengan para penonton lah. Sejauh mana anak-anak muda ni boleh mempraktikkan seni silap hamburan ni? Kan? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salam segala hormat kepada rakyat-rakyat Malaysia. Saya sebagai guru muda memegang title ini untuk menjaga remaja-remaja pada zaman sekarang. Seperti yang mana di belakang ni. Remaja dalam silap hamburan kita boleh start belajar daripada umur kecil-kecil macam ni. 11 tahun. Okey. Jika diadakan bakat sejak kecil lagi, kita dah boleh naikkan sebagai jurulatih junior. Sudah. Okey. InsyaAllah. Sampai sini-sini yang di belakang ni semua. Ini dikirakan skuad remaja elite yang saya sediakan. Skuad remaja elite memang semua persembahan di... Uruskan di... Uruskan di Malaysia ni. Dijalankan oleh hamburan lah. Memang diorang ni semua yang buat persembahan. Okey. Memang diorang ni semua. Memang hamburan sediakan grup elite skuad remaja untuk buat persembahan. Buat persembahan. Semua jenis show. Tak kisah. Mempernampakkan silat. Mempernampakkan silat. Dengan secaranya tradisional. Okey. Remaja dan juga sifat-sifat kegarangan mereka. Maksudnya sini hamburan ni ada. Seni tarinya pun ada. Seni tangkas ni pun ada. Kalau mahu saya boleh tunjukkan. Kita lengkap dengan permainan tongkat. Permainan buah pukul. Keris. Dan semua jenis senjata. Okey. Buah pukul tangan kosong. Dan seni pukulan gerak jurus dan langkah. Untuk remaja. Okey. Kalau kita nak tunjukkan semua memang tak cukup masa. Cuma Tuan Guru kata dia nak tunjukkan sedikit aksi. Yang tradisional. Tradisional eh. Ya. Okey baik. Tuan Guru berikan apa-apa sikit. Okey. Adik kita tepi sikit. Kena tu, Adik. Silakan Tuan Guru. Jadi kalau dia tradisional ni. Dia memerlukan tiga bahagian. Yang ini bahagian atas, kepala, badan dan kaki. Dan kedua tangan. Maknanya pergerakan. Seorang persilat. Mesti menampakkan. Gerak dia. Kegarangan mesti wujud dengan silat. Saya akan tunjukkan jika kita duduk. Ya. Macam mana persilat duduk. Lihat. Jadi di sini. Kalau dibangun dilunjuk saja. Kalau bermain begini. Ini trademark hamburan ya. Jadi silat dia mesti. Gerak dia mesti. Halus dan lancar. Guru muda ke depan. 30 saat. Guru muda akan tunjukkan. Gerak yang. Milik dia. Dirinya. Jadi dalam hamburan. Diberi gerak milik diri. You belajar. Kamu belajar. Dan kamu akan menjadi seorang persilat. Oh. Milik diri. Wow. Tuan Guru sambil-sambil kita tengok sebab ini. Kalau kita boleh tahu saja. Sebabnya kalau di sekolah lah lah. Di modi-modi sekolah sudah ada silat-silat gayung. Semua itu dah memang dipraktikkan di sekolah. Bagaimana pula hamburan ini mungkin dapat diterapkan juga di peringkat sekolah? InsyaAllah. Silat gayung tahniah ya. Telah berkecimpungan lebih kurang 65 tahun di dalam silat arena silat. Jadi dan lain-lain silat lah. Seperti cekak dan lain-lain itu. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita membuat pembaharuan. Macam hamburan dalam perancangan dengan Kementerian Belia dan Sukan menulis selibus. Seperti yang mana anda lihat ini untuk dikemukakan kepada pihak-pihak sekolah menjadi kurikulum ataupun salah satu daripada klub silat. Dalam perancangan. Jadi itu sebab yang apa yang anda lihat tadi itu diringkaskan. Diguna pakai tanpa perlu terlalu rumit. Seperti ini, ini agak rumit. Ini untuk tarian lah. Yang lain-lain dia akan lebih ringkas. Okey. Adik ni pandai apa dah adik ni? Yang pakai tudung cik? Yang ni dah mula belajar. Dia ada sebulan dia tidak datang training. Belum begitu. Belum lagi. Baru pembelajaran lah. Eh ni jangan suha ni pucat dalam muka tu. Aik tak. Kesian mereka. Tak naklah nak stress mereka. Baik. Tuan Guru kalau untuk mereka di luar sana yang bersama kita bagi ni dengan adik-adik kita semua ni. Kalau mereka ingin belajar seperti yang Tuan Guru katakan. Hanya datang ke gelanggang di pinggiran Batu Keves. Okey. Bagaimana prosesnya? Ya. The prosesnya nombor satu. Boleh add FB, Facebook, Gallery, Silat Hamburan Rimau Putih. Baik. Sebelum tu, Rimau Putih ni memang nama digunakan untuk sesilai? Rimau tu, Rimau tu nama saya. Oh. Rimau. Saya memang disebut Rimau sebab walaupun saya kecil-kecil ni, saya ni agak-agak rang. Oh. Rimau-rimau. Jadi, putih ni adalah daripada keturunan kita. Ini putih. Tanah putih kita turun. Jadi, Hamburan ni bermaksud Hambur dan Boran. Hambur maknanya pukulan yang bertubi. Oh. Okey. Boran ni maknanya silam. Ini kena pukulan habis. Boran ni daripada Ayutiai lama ni. Ya. Nusantara silam. Boran bermaksud silam. Oh, silam. Jadi, Hambur, Hamburan maknanya pukulan bertubi-tubi pantas yang dari gerak silam. Dia tidak begitu keras tapi dia mempunyai gerak. Ada gerakan dia. Dia begitu. Baik. Sama balik yang tadi, proses tadi. Apa yang ditanya tadi, lupa. Proses pendaftaran tadi. Untuk mereka di luar sana. Begini. FB, eh. Okey. Galeri Silat Hamburan Rimau Putih. Baik. Sekarang ini penuh. Jadi, kena tunggulah. Oh. Ada waiting list lagi. Waiting list. Penuh untuk belajar ke apa? Penuh. Bukan untuk ad. Oh, untuk ad. Kena buka page lah. Akan buka page dan grup. Baik. Kemudian, guru muda Hakim Akmal. Perguruan Hamburan Rimau Putih pun ada. Okey. Cara pembelajaran mudah. Ya. Okey. Saya ada studio di Danakota. Di atas CIMB Bank Danakota. Okey. Itu studio tertutup. Okey. Itu untuk grup atau private training. Oh, ada. Anda tak perlu jadi pesilat. Baik. Tapi, anda boleh belajar bela diri. Haa. Ini jangan disalah sangkakan. Memang ada seni bela diri sekalilah. Self-defense. Di situ dia ada self-defense. Maknanya, weekend training, hour training, Group training, terpulang. Itu terbuka untuk perbincangan. Okey. Di gelanggang Batu Cave itu gelanggang tradisi. Okey. Di mana mereka-mereka ini pelatih. Mengingguti ilmu tradisi. Baik. Step by step. Jadi, kalau macam anda atau anda atau yang kata, aku tak nak jadi pesilat. Haa. Tapi, you nak learn self-defense. Boleh juga. Boleh. Kamu tak perlu berbusana pun. Baik. Haa. Pakai baju seluar, main training. Okey. Tapi, ingat. Pelajar dia mesti ada sakit sikit lah. Haa. Biasalah. Silahkan. Kalau tak lelaki, kena belajar lain. Sakit sikit lah. Itu saya cakap. Haa. Ya. Dan kita akan terapkan kepantasan. Tadi, tengok. Pantas tangan saya gerak. Sebab, bila kamu dilatih untuk defend, Ya. Badan akan tahu. Apa nak buat. Okey. Tuan Guru, kalau mereka, wanita di luar sana, kalau mereka was-was sikit sebab lelaki yang mengajar. Ada tenaga wanita ke? Okey. Tenaga wanita yang mengajar. Ya. Tetapi, buat masa ini, mereka berada di luar negeri lah. Haa. 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 Jadi, elok kan, kalau ada pembelajaran ini, boleh datang dalam bentuk grup lelaki wanita, suami isteri dan lain-lain. Haa. Haa. Itu private training lesson lah. Ya, boleh. Boleh semua peringkat umur. Boleh. Boleh. Terbuka. Baik, Tuan Guru, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Tuan Guru. Yang penutupnya ini, persembahan silat ini, siapa nak buat persembahan ini? Tuan Guru sendiri ke? Biar anak-anak kita buat. Anak-anak buat, ya. Dengan dipimpin oleh guru muda lah. Biar, biar lihat bagaimana yang muda itu memimpin yang muda. Dengan dipantaukan yang lebih tua. Okey. Kerana yang muda ini bakal menjadi tua. Biarlah mereka menjadi tua yang dalam keadaan yang terasa dan terjaga. InsyaAllah. Baik. Baik. Terima kasih banyak-banyak, Tuan Guru. Terima kasih. Ambil posisi sikit. Yang main group masuk depan, second group masuk belakang. Kepada mereka yang di luar sana, yang telah bersama kita untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan kita akhiri hari ini dengan persembahan dari Hamburan Rimau Putih. Dengan persembahan silat mereka. Jadi, insyaAllah terus-sia bersama kami di TV1. Kita jumpa lagi untuk Selamat Pagi Malaysia. Hari-hari yang menatang. Saya Syariah Surah Pudin. Saya Annie Joseph. Kita jumpa lagi dan diharap anda terhibur dengan apa yang kita bawakan untuk anda hari ini. Jadi, persilahkan silat Hamburan Tuan Guru Muda. Silakan. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton